Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar salih-saliha? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar Masya Allah, ibu gurut ini senang sekali hari ini bisa bertemu dengan kalian Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu Agar ilmu yang didapatkan bermanfaat dan berkah Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Waja'alni minasolihin Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu Dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang soleh Amin Soli-soliha, ada yang sudah pernah jalan-jalan selama pandemi ini? Bu guru tini sudah pernah jalan-jalan Nah, bagi kalian yang belum jalan-jalan Insya Allah dimudahkan untuk segera berjalan-jalan Tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan ya Allah memiliki sifat asalam Yang artinya Allah maha pemberi keselamatan dan kesejahteraan Allah maha pemberi keselamatan kepada seluruh makhluknya Dan sebelum kita melakukan segala sesuatu Allah memerintahkan kita untuk selalu berdoa Agar kegiatan kita berjalan lancar Seperti halnya ketika kita akan berpergian Allah memerintahkan kita untuk berdoa terlebih dahulu Agar kita diberi keselamatan sampai tempat tujuan Allah memerintahkan kita untuk selalu menjaga keselamatan di dalam perjalanan Terdapat dalam surat Al-Muluk ayat 15 A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Huwa alladhi ja'ala lakumul arda zalulan Famsu fi manakibiha wa kuluu min rizqih Wa ilayhin nushur Artinya dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu Maka berjalanlah di segala penjurunya Dan makanlah sebagian dari rezekinya Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan Aturan menjaga keselamatan di perjalanan Termasuk ke dalam pengamalan sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin Yang dicontohkan dengan kegiatan mengantri saat membeli tiket bis Menggunakan masker dan tidak membuat keributan ketika di perjalanan Tujuan pembelajaran kali ini Siswa dapat 1. Mengetahui aturan keselamatan di perjalanan 2. Mengetahui penggunaan huruf kapital Tanda baca titik dan tanda tanya Dalam suatu kalimat yang benar 3. Menulis teks dengan menggunakan huruf kapital Tanda baca titik dan tanda tanya Dalam suatu kalimat yang benar Soli-soliha pada masa pandemi ini Banyak tempat umum yang memperlakukan aturan protokol kesehatan Salah satu contoh tempat umum adalah terminal Ketika kita hendak bepergian dengan menggunakan bis Maka kita harus ke terminal terlebih dahulu Terminal adalah sarana umum yang berfungsi sebagai tempat pemberhentian sementara kendaraan umum Untuk menaikkan dan menurunkan penumpang atau barang Hingga sampai ke tujuan akhir suatu perjalanan Ada beberapa aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Demi menjaga keselamatan para penumpang bus di perjalanan Aturan tersebut antara lain Satu, para penumpang wajib mengenakan masker Dua, penumpang dicek suhunya sebelum memasuki area terminal oleh petugas Ketiga, penumpang antri saat membeli tiket Yang keempat, penumpang mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer Lima, penumpang tidak duduk berdampingan Hal ini bertujuan agar mencegah penularan virus COVID-19 Enam, sebelum bus melakukan perjalanan Sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu Agar kita selamat sampai tujuan Tujuh, penumpang sebaiknya tidak membawa barang berharga yang berlebihan Karena akan memicu adanya tindak kejahatan Delapan, penumpang dilarang mengeluarkan anggota badan ketika dalam perjalanan Sembilan, penumpang tidak membuat keributan di dalam bis selama perjalanan Karena dapat mengganggu konsentrasi sopir bis Sepuluh, penumpang tidak menerima makanan atau minuman dari orang asing yang tidak dikenal Sebelas, penumpang sebaiknya menyimpan barang bawaannya dengan baik Dua belas, pecahkan kaca darurat menggunakan palu Jika terjadi sesuatu yang membahayakan seperti remblong pada bis Soli-soliha, kalian telah mengetahui beberapa aturan menjaga keselamatan di perjalanan Sekarang kita simak wacana yang berjudul Berlibur ke Yogyakarta Berlibur ke Yogyakarta Iksan dan keluarganya akan berlibur ke rumah nenek dan kakek di Yogyakarta Mereka pergi naik bis Iksan senang sekali karena akan bertemu dan mengisi waktu liburannya di Yogyakarta Pagi harinya, Iksan dan keluarganya berangkat menuju terminal bis Sebelum berangkat, ibu bertanya kepada Iksan Iksan, apakah barang bawaanmu sudah dicek kembali kelengkapannya? Iksan menjawab, sudah bu Setelah sholat subuh, Iksan mengecek kembali barang bawaan Iksan Alhamdulillah, yuk kita segera berangkat ke terminal Ayah sudah menunggu di teras Pukul 8, Iksan dan keluarganya sampai di terminal bis Sebelum memasuki area terminal, petugas mengecek suhu terlebih dahulu Lalu, ayah memesan tiket bis di loket yang sesuai dengan tujuan perjalanan Sebelum naik bis, ayah berpesan agar aku tidak mengeluarkan anggota tubuh ketika melihat pemandangan dari kaca jendela Kami naik bis dan duduk sesuai dengan nomor pada tiket Bis akan segera berangkat Tidak lupa kami memohon kepada Allah agar selamat sampai tujuan Soli-soliha, dalam wacana yang berjudul Berlibur ke Yogyakarta Terdapat penggunaan huruf kapital, tanda baca titik, dan penggunaan tanda tanya Sekarang, kita simak penjelasan bu guru berikut ini Penggunaan huruf kapital Tahukah kalian, pada bacaan terdapat kata-kata yang huruf awalnya ditulis dengan menggunakan huruf kapital Berikut ini beberapa penggunaan huruf kapital 1. Penulisan huruf pertama nama orang Contoh, Iksan 2. Penulisan huruf pertama nama tempat Contoh, Yogyakarta 3. Penulisan huruf pertama pada awal kalimat Contoh, Perjalanan 4. Penulisan huruf pertama pada kata kekerabatan Contoh, Nenek Kakek Ayah Ibu 5. Penulisan huruf pertama nama hari dan bulan Contoh, Kamis dan Maret 6. Penulisan huruf pertama nama Tuhan Contoh, Allah, Maha, Mu, Nya dan Engkau 7. Penulisan huruf pertama nama jalan Contoh, Malioboro 8. Penulisan huruf pertama pada awal kalimat petikan langsung Contoh, Alhamdulillah Yuk kita segera ke terminal Penggunaan Berikut ini beberapa penggunaan tanda baca titik 1. Tanda baca titik digunakan di setiap akhir kalimat Contoh, pada pagi harinya Iksan berangkat ke terminal bis 2. Tanda baca titik digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu, jam, dan menit Contoh, Pukul 08.00 3. Tanda titik digunakan pada akhir singkatan nama orang Contoh, Abdul Malik Ditulis A. Malik 4. Tanda titik digunakan untuk menuliskan nama gelar Contoh, SPD S.PD Se S.E Dokter Dr.Titik Penggunaan Tanda tanya Kalimat tanya Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu Pada akhir kalimat tanya terdapat tanda tanya Ciri utama kalimat tanya adalah menggunakan tanda tanya Berikut beberapa kata tanya dan kegunaannya Satu, kata tanya apa? Kegunaannya adalah untuk menanyakan sesuatu, keadaan, atau perbuatan Contoh dalam kalimat adalah Apakah barang bawaanmu sudah dicek kelengkapannya? Yang kedua, siapa? Kegunaannya adalah menanyakan pelaku atau nama Contoh dalam kalimat, siapa yang akan berlibur ke Yogyakarta? Yang ketiga, kata tanya kapan? Kegunaannya adalah untuk menanyakan waktu, jam, tanggal, hari, bulan, dan tahun Contoh dalam kalimat, kapan mereka sampai terminal bis? Empat, kata tanya di mana? Kegunaannya untuk menanyakan tempat Contoh dalam kalimat, di mana Iksan dan keluarganya akan berlibur? Lima, kata tanya berapa? Kegunaannya adalah untuk menanyakan jumlah atau satuan Contoh dalam kalimat, berapa jumlah hari dalam seminggu? Enam, kata tanya bagaimana? Kegunaannya untuk menanyakan keadaan Contoh dalam kalimat, bagaimana perasaan Iksan ketika akan berlibur ke Yogyakarta? Tujuh, mengapa? Kegunaannya untuk menanyakan alasan terjadinya sesuatu Contoh dalam kalimat, mengapa kita harus berdoa sebelum melakukan perjalanan? Barakaullah, soli-soliham, mungkin itu saja yang bisa Ibu Guru Tini sampaikan Untuk pembelajaran kali ini mengenai aturan menjaga keselamatan di perjalanan Dan dengan adanya penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan kata tanya Maka kita akan lebih baik dalam menuliskan suatu kalimat Semoga bermanfaat Jaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan di mana pun berada Mari kita akhiri pembelajaran hari ini Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrobilalamin Dan doa kafaratul majelis Subhanakaullahumma wabihamdika Ashadu Allah ilaha illa anta Astagfiruka wa atubu ilaik Mahasuci engkau ya Allah Aku memujimu Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau Aku minta ampun dan bertaubat kepadamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!